Di sini kita akan mengulas sebuah partai yang cukup bersejarah antara Emanuel Lasker juara dunia kedua, rekor yang belum pernah terpecahkan. Memegang juara dunia hingga mencapai selama 27 tahun lamanya, seseorang yang rendah hati dan juga seorang filsafat, dan jurusan matematika. Dalam sejarah karir Emanuel Lasker selama memegang juara dunia selama 27 tahun, tentu sebuah catatan misterius, bagi manusia yang ingin menyandingkan dirinya dengan Emanuel Lasker. Yang lahir di Berlincen itu, Prusia, yang sekarang dikenal sebagai Barlinek di Polandia, ia lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1868. Lasker adalah juara dunia catur dari tahun 1894 hingga 1921. Di sini kami merangkul untuk Anda, setelah dia gugur dari Grandmaster Jose Raul Capablanca. Namun, dia masih berpartisipasi dalam dunia catur. Seperti yang kita lihat sekarang ini, pertandingan saat berhadapan dengan Vazja Pirs pada tanggal 14 Maret tahun 1935 yang diadakan di Moskow, ibu kota terbesar di Rusia, terletak di bagian barat negara itu. Moskow adalah pusat politik, ekonomi, budaya, dan ilmiah Rusia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang berpengaruh dalam perkembangan negara tersebut dan sering dianggap sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Emanuel Lasker sebagai buah putih kawan melepaskan E4 dari sudut ring Vazja Pirs melanjutkan pertahanan Sicilia. Jawaban yang standar dari kedua belah pihak, seperti D4, Vazja menerima pion, dan kuda ambil. Di susul kuda naik ke F6, dan kuda C3, bidak D6 disini Emanuel Lasker respon gajah E2, ingin melakukan rokadeh di sayap raja. Setelah E6, Emanuel memutuskan rokadeh, A6 mengontrol petak B5, gajah E3, menteri C7, Emanuel Lasker mencoba mendoprak pusat dengan F4. Namun timbul sesuatu prinsip yang tidak umum dari Vazja dengan kuda A4, saya juga belum tahu apa maksud beliau. Namun lebih baik untuk mengeluarkan gajah di E7, sehingga tidak membuang-buang langkah. Emanuel tetap melancarkan sirkulasi dengan memajukan pion, setelah kuda ke C4, disini terlihat rencana Vazja ingin mengeliminasi gajah gelap Emanuel. Emang prinsip benar untuk mengincar gajah tersebut, tapi dia harus kehilangan dua langkah, perlu untuk ditimbang prinsip seperti ini, agar tidak salah menggunakannya. Melihat posisi kuda sekarang ini yang akresi untuk mengambil gajah, Emanuel Lasker memanfaatkan hal itu. Dengan pertukaran gajah dengan kuda, disusul pion makan pion. Namun disini ternyata Vazja Pierce, melanjutkan pion makan pion, ingin bermain api tidak memikirkan untuk melakukan rokadeh. Dengan kesalahan ini, Emanuel Lasker membuat Vazja Pierce harus menderita penyakit kanker payudara. Dimana lebih baik seharusnya disini dia menangkap pion itu dengan gajah, dan pikiran selanjutnya rokadeh di sayap raja. Kerap sering saya perjelaskan agar tidak mengambil risiko jika Anda berniat tidak melakukan rokadeh, karena kemungkinan besar Anda akan kecolongan, karena raja Anda berada di tengah-tengah papan. Setelah kita lihat di posisi ini, ada petak lemah di H5, dengan melakukan pertukaran benteng dengan kuda. Namun, Emanuel Lasker tidak menyianyiakan kesempatan tersebut, langsung menangkap kuda dengan benteng. Setelah bidak makan benteng, disusul menteri H5 skat, memaksa raja ke D8, dan menteri C7, ancaman forking raja dan benteng. Sekarang Vazja Pierce menyadari kalau semuanya sudah sempat terlambat nasi jadi bubur ayam. Sehingga dia memutuskan gajah D7, mengizinkan benteng dia jatuh daripada terjadi skatmat. Nah, jadi mungkin ada sedikit yang meragukan kenapa pada titik ini, Vazja Pierce tidak memilih gajah E7 masih dapat melindungi pion di petak F6. Benar saja tapi ada langkah yang menakutkan setelah kuda F5, langsung ancaman skatmat, karena jika kuda dimakan bagaimana dengan keselamatan menteri hitam. Walaupun sekarang kita berkata, kan masih bisa benteng menambah perlindungan dengan gajah, tapi ada gajah B6 skat, memaksa raja D7, dan disusul benteng D1, menekan pion D6, situasi sudah tidak menyenangkan. Walaupun ada menteri B4, tentu benteng makan pion skat, dan raja dalam keadaan remis hitam tidak memiliki pilihan terkecuali harus melanjutkan pertukaran menteri dengan benteng. Jelas kalau sudah begini, bukan malahan semakin untung justru menjadi buntu. Walaupun semisalnya Vazja Pierce, mencoba mencari dalil seperti menteri manuver ke kotak C7, dapat melindungi pion. Ada ancaman di sisi yang lain, juga situasi ini semakin serba salah, inilah yang telah disadari oleh Vazja Pierce, sehingga dia merelakan benteng dia jatuh, menghindari terjadinya gempa yang lebih dahsyat. Kita coba benteng F8 juga berbalik menyerang menteri, cukup menteri mengambil pion dan ada ancaman serius yang harus direspon oleh hitam. Jalan satu-satunya dari hitam, harus merelakan menteri itu jatuh tanpa balasan, tentu kalau sudah begitu jelas itu sudah langkah menyerah. Kita bicarakan raja menghindari forking. Masih ada menteri H5 skat, di mana hitam tidak memiliki pilihan terkecuali benteng blok, kuda skat, setelah raja melangkah, hitam terkenak sendok aspal beton. Yang kedua sekarang kita bicarakan, pada titik ini, seandainya kalaupun hitam mencoba mempertahankan diri memilih raja E7, mencegah menteri ke kotak F7. Kembali untuk kedua kalinya kuda ke F5 skat, inilah namanya ditelan pahit, dibuang rasanya manis. Walaupun ada bidak makan, ada kuda D5 skat, opsi terbaik dari hitam harus merelakan menteri ditukar dengan kuda, tentu itu pengalaman yang sangat pahit. Jika raja E6, menteri skat, memaksa gajah blok, dan kembali kulit hitam tereksekusi mati di mahkamah agung, karena telah mencuri ayam yang lagi bertelur. Bagaimana jika kulit hitam, tidak tergiur dengan ayam gratis itu, memilih menghindari ancaman raja ke D7. Ada menteri C7 skat, setelah raja naik ke C6, juga kulit hitam tereksekusi tidak ada banding di pengadilan mahkamah agung, untuk pencuri ayam. Nah, itu kenapa pada titik ini Fazja Pierce menyadari hal itu, kalau nasi telah menjadi bubur ayam. Sehingga dia inisiatif untuk merelakan benteng itu jatuh, daripada dia harus dieksekusi oleh Emanuel Lasker. Sekarang kita coba bagaimana suasana yang terjadi, apakah Fazja Pierce bisa bertahan hidup. Setelah di posisi ini, tentu Emanuel Lasker mengambil pion forking raja dan benteng. Raja naik ke C7. Setelah menteri makan pion, Fazja Pierce mencoba menciptakan serangan balik dengan gajah H6 menekan posisi menteri dan gajah. Berharap agar Emanuel Lasker terlebih dahulu memakan benteng di A8. Namun, tidak sesuai harapan Fazja Pierce, setelah Emanuel Lasker terlebih dahulu memakan pion skat. Setelah menteri makan kuda, barulah Emanuel Lasker menerima benteng. Setelah Fazja Pierce menangkap gajah skat, Emanuel menghindari ancaman gajah. Pada langkah 21 sangat terlalu mudah, Fazja Pierce menyerah di tangan Mikhail Tal, karena percuma juga sudah kalah material yang begitu signifikan. Dalam catatan di atas, setelah saya coba ulang kembali analisa partai kedua pemain, Fazja Pierce mengalami kekalahan karena menghindari untuk melakukan rokade. Namun hal itu dapat dimanfaatkan oleh Emanuel Lasker setelah melakukan langkah pengorbanan. Menggambarkan bagi kita alangkah lebih baik berpikir untuk melakukan rokade untuk keamanan raja. Oleh karena itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk meninggalkan bekas jempol manisnya. Salam dari Master Catur Indonesia.